Sidang perceraian antara Dena Devanka dan Jonathan Frizi kembali bergulir pada hari ini. Dalam sidang kali ini, pihak Jonathan Frizi menghadirkan dua orang saksi, yakni pamannya yang bernama Jason dan seorang make-up artis. Paman Jonathan itu menyebut bahwa pernikahan keponakannya dengan Dena Devanka sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dikutip dari grid.id, sidang perceraian pasangan Jonathan Frizi dan Dena Devanka digelar lagi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 20 Januari 2022. Jason selaku pamannya Jonathan Frizi mengaku dimintai keterangan soal percekcokan rumah tangga keponakannya dengan Dena. Ia mengatakan bahwa sejak 3-4 tahun terakhir, Dena dan Ijong kerap terlibat cekcok. Jason sendiri menjelaskan isu kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di keluarga kecil Ijong dan Dena. Ia mengatakan yakin bahwa 100% tidak ada KDRT antara keduanya. Begitu pula dengan orang ketiga yang menyeret nama Ririn Dwi Ariyanti, Jason memastikan kedekatan keduanya hanya sebatas profesional saja. Meski mengatakan isu KDRT dan orang ketiga tidak benar adanya, Jason sendiri berpendapat bahwa nasib rumah tangga Ijong dan Dena tidak bisa diselamatkan. Lantaran ia menyebut antara kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah dan tidak ada yang mau berubah. Bahkan Jason mengatakan pada hakim sudah sulit untuk menyelamatkan rumah tangga Dena dan Ijong. Seperti diketahui, Dena Devanka menggugat cerai Jonathan Frizi ke pengadilan agama Jakarta Selatan pada 30 Agustus 2021 lalu. Orang ketiga disebut menjadi penyebab Dena Devanka menggugat cerai Jonathan Frizi. KDRT juga diisukan mewarnai drama rumah tangga Dena dan Ijong dengan adanya pembuatan laporan di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun laporan tersebut dicabut karena Dena dan Ijong bersepakat untuk berdamai. Adapun sidang Ijong dan Dena rencananya dilanjutkan pada tanggal 3 Februari 2022 dengan agenda kesimpulan. Kebetulan dari 3 tahun, 4 tahun terakhir memang mereka sering dibuat. Saya sering mendamaikan saya bolak-balik Bandung, Jakarta. Kita sudah bertemu keluarga juga. Tapi memang kalau menurut saya memang sudah susah untuk diselamatkan. Karena kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah, tidak mau merubah juga. Jadi saya ditanya hakim tadi, saya bilang memang sudah susah untuk diselamatkan. Oke Tribuners, nantikan selebriti on-style lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!